Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya pembahasan terkait data science ini Kita akan melihat bagaimana contoh data science yang akan kita analisis nanti Ada beberapa contoh nanti yang bisa kita pelajari tentunya Kita mengulas sedikit terkait data science life cycle itu Ini siklusnya itu mulai dari ada business understanding Ada data collection, data prepossessing, data exploration, modeling, dan ada model deploy Di promotion awal data adalah salah satu langkah utama dalam siklus hidup Ilmu data yang melibatkan konversi data mentah menjadi bentuk halus Yang dapat dianalisis Ini pembahasan ini yang akan kita lakukan kan Tahap-tahap anak ini Kita akan lihat ke bawah Terkait itu Terkait Data science Ya disini kita Artinya nanti ada proses yang perlu kita apa Kita perdalam Supaya pemahaman kita akan lebih baik terhadap data Ilmu data itu Di antaranya yang langkah awal itu yang mengembangkan pemahaman tentang domain aplikasi Nanti aplikasi yang dikembangkan Atau data yang akan dianalisis Domainnya apa Apakah dalam bidang kesehatan Dalam bidang finance Atau bidang yang lainnya Kemudian pengetahuan awal yang relevan Tentunya ya Diperlukan itu Ya kalau kita akan Melakukan Analisis data pada bidang Medical Ya kita harus Ya harus punya kertetadikan lah Harus punya Pengetahuan awal yang relevan Ya dengan Dunia medical kan Sama juga dengan dunia finance Keuangan Tujuan dari penggunaan akhir Ya nanti data tersebut Tentunya analisisnya apa Untuk apa Untuk Tujuan akhirnya untuk prediksi Untuk pasifikasi Ya Atau untuk analisis Analisis apa Yang akan di Yang akan di Apa Akan dicapai kan Nah setelah pemahaman itu Dapat tentunya kita Akan observasi ya Artinya mengumpulkan data Data collection ini Ya jadi memilih Kumpulan data Ya Berfokus pada Subkumpulan variable Sample data Dimana penemuan akan Dilakukan Ya dimana Research atau eksperimen Akan dilakukan Ya pada Data set yang akan kita Ya data set yang akan Jadikan apa Target eksperimen itu Kita harus mengenali Atributnya ya Mengenali Data sampelnya Nah seberapa Banyakan Kemudian setelah itu Ada itu Pembersihan dan Pra Konosikan data Ini juga penting sekali Karena data yang akan kita Olah tentunya Belum siap Untuk digunakan Ya Artinya perlu dipersiapan dengan Baik Ya Pro-processing itu Persiapan dengan baik Di antaranya Nanti si data itu Ada data yang Outlier Atau ada data yang Bias ya Artinya bias itu ada Kesalahan ya Ada kebisingan ya Bias atau kebisingan Atau outlier Yang di luar Nah domain kan Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memodelkan atau memperhitungkan Memperhitungkan itu kebisingan atau bias Ya artinya ada beberapa informasi yang kita perdalam kan Kemudian strategi untuk menangani bidang data yang hilang Memang dalam data itu nanti ada data yang missing value ya Data yang hilang Data yang tidak ada Ya fieldnya itu kosong Nah bagaimana cara penanganannya Kita akan coba nanti Kita akan coba latih itu Kemudian reduksi dan proyeksi data Ya menemukan fitur yang berguna untuk mewakili data Jadi fitur-fitur itu memang Variable ya Variable independent Atau fitur Ya sangat Penting sekali ya Karena dia akan mewakili Mewakili Apa mewakili dari Data set yang kita analisis Jadi hanya fitur-fitur yang punya pengaruh saja yang kita gunakan Yang punya Korelasi ya Terhadap target yang Yang nanti akan kita gunakan Kemudian memilih tugas data science ini Memutuskan apakah tujuan dari proses data science adalah Klasifikasi Regresi Atau Clustering Terus juga yang lainnya Kemudian ya memilih algoritma ya Untuk melakukan proses Klasifikasi atau regresi itu Algoritma mana yang paling cocok tentunya Yang akan kita gunakan Ya Sehingga nanti bisa Mendapatkan Apa bisa menganalisis data Dalam bentuk pola ya Dalam data Atau dalam bentuk Kecenderungan ya Atau dalam bentuk yang lain Yang bisa dijadikan Apa Dasar pengambilan keputusan Kemudian ya System development ya Data science ya Artinya dia mencari pola Dalam bentuk Represantif tertentu Ya data science itu Kemudian menafsirkan pola yang didapat Ya Ada analisis Di sini analisis itu Diperlukan nantinya Analisis atau penafsiran Terhadap pola yang didapat Apakah polanya itu menaik Menurun Nah itu bisa dibaca Ya apakah Tingkat akurasinya tinggi atau rendah Bisa dilihat kan Kemudian baru mengkonsolosikan Pengetahuan yang ditemukan Artinya pengetahuan tersebut Bisa dalam bentuk Prediksi Klasifikasi Dengan parameter-parameter Yang sudah kita Eksperimen Oke Kita lanjut Ini Jadi tugas utama data science itu Ya bisa prediksi Ya Deskripsi Kan Kemudian Bisa Klasifikasi Kan Bisa Clustering Dan yang lainnya Itu tugas utama data science Jadi tugas utama analisis data Data itu ya Diharapkan bisa Itu Bisa Bisa memberikan Kontribusi terhadap 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 Ya apa Organisasi Terhadap Bisnis Terhadap Organisasi yang nirlaba Juga bisa Data itu Karena data itu Sebetulnya sangat penting Bagi Bagi Berbagai bidang Dalam bidang bisnis Bidang pemerintahan Bidang Ya Organisasi yang nirlaba Apapun Disana yang melibatkan data Untuk bisa dianalisis Bisa menganalisis Kita memerlukan beberapa Tools Tentunya Dari mulai Apa nanti Apa Dari mulai Data collection Itu pengumpulan data Kemudian persiapan Data awal Kemudian Ya Setelah itu Membangun Apa Model Kemudian Dieksperimenkan Eksperimenkan untuk Hal-hal yang Sesuai dengan kebutuhan Kemudian Dipalidasi Nanti Validasi itu Ya Di Di Testing Apakah si Data science itu Tingkat akurasinya Tingkat persisinya Mempunyai kontribusi yang Signifikan atau tidak Nah kemudian Memang dari data set itu Ada Berbagai jenis data set Tentunya Ada yang private Ada yang public Yang private itu Data set dapat Diambil dari organisasi Yang kita jadikan Objek penelitian Ya Objek Dimana akan Aplikasi akan diterapkan Bisa aja Private Data set itu bisa Dari perbankan Ya Karena perbankan itu Datanya Tidak di share ya Private Nanti Di perbankan pun Banyak nih Tema-tema Atau Topik-topik yang bisa Di Dianalisis Datanya kan Rumah sakit Nah Banyak Ya industri ya Industri jasa Atau apa Fabrik Perusahaan jasa Dan sebagainya Artinya Dimanapun Apa Data itu Dibutuhkan Kan bisa Dianalisis Untuk kepentingan Organisasi Nah Kalau Public Data set Artinya Data set Yang Publish Artinya Bisa diambil Dari Repository Publik Yang disepakati Oleh para peneliti Peneliti Data science Peneliti Data mining Peneliti AI Peneliti Machine learning Nah Di antaranya Ini Repository Yang menyiap Menyediakan data Yang bisa diambil Secara gratis Itu namanya Ada UC Repository Nah ini alamatnya kan Bisa diklik disini Atau ada juga Hegel Hegel pun sama Dia menyiapkan Data-data Untuk eksperimen Yang terkait dengan Eksperimen Yang terkait dengan Apa Bidang-bidang Bidang-bidang Ya banyak bidang Tentunya Ada bidang kesehatan Bidang keuangan Bidang Biologi Bidang pertanian Banyak Tergantung dari Minat kita Biasanya para peneliti Yang sudah Melakukan penelitian Eksperimen Ya data setnya Di upload ke sini Ya ke UCI Atau ke Hegel Untuk digunakan Oleh para peneliti Atau para mahasiswa Untuk Melakukan eksperimen Nah Terkait Data science Ya Atau penelitian Atau eksperimen Bisa dilakukan Dengan menguji Metode yang Dikembangkan Oleh peneliti Dengan public Data set Nah public Data set Ya Atau dengan Private data set Bisa Ya Jadi penelitian Dapat bersifat Comparable Ya Architectable Atau Fair Pable Nah seperti yang tadi Ini sudah disinggung ya Pemeriksaan data awal itu Ada pembersihan data Kan Artinya mengisi nilai-nilai yang hilang Ya Menghaluskan noise Data Mengenali Atau menghilangkan Outlier Dan memecah Ketidak Konsistenan data Integrasi Banyak database Banyak kubus Banyak Transformasi data Ini ada normalisasi Dan agregasi Ya Pre-processing Ada reduksi Ada Diskripisasi Nanti kita coba Kita terapkan Kedalam Contoh data Yang kita punyai Bagaimana Apa Pembersihan data itu Integrasi Atau transformasi data Dan yang lainnya Yang lainnya Ada juga data itu Dibilang data sampah Ini data sampah itu Ya tidak lengkap Ya Seperti yang tadi dijelaskan Ya nilai-nilai Atribut kurang Atribut tertentu Yang di Pentingkan Tidak disertakan Atau hanya memuat Data agregasi Misalkannya ini ada Data pekerjaan Diisi dengan Nul atau kosong Ini data sampah Nah bagaimana kita Menghandle nanti Data begini Pekerjaan itu Diisi dengan Kosong Adalah harusnya Pekerjaan ada Ya Pekerjaan Salah nyata berbeda Dengan data Berbeda dengan data yang lain Misalkan seleri Seleri itu ada Min Sepuluh Ini tidak mungkin Ada seleri yang Nilainya minus Ini adalah Termasuk Noise Gangguan Kesalahan Ya Atau outlier Outlier itu ya Yang di luar domain Kan Tidak mungkin ada gaji Minus Tidak konsisten Tidak konsisten Muat perbedaan Dalam kode Atau nama Tidak konsisten Misalkan ada Field Age Ya Diisi dengan Angka 42 Tapi di Field yang lain Diisi dengan Birthday Ini Data itu Data apa Hari Bulan Dan tahun Yang tidak konsisten Misalkan juga ada Rating sebelumnya 1 2 3 Sekarang rating Jadi ABC Yang tidak konsisten Perbedaan antara Duplicate Record Perbedaan Duplicate Record Itu termasuk Data yang Sampah Mulai dari Bila lengkap Noise Atau outlier Dan tidak konsisten Datanya Nah ini Kita lihat Contoh noise Penjelasan yang tadi Lebih detail Noise itu tadi kan Gangguan Atau kesalahan Kita punya Atribut Ini atribut 1 Atribut 2 Atribut Class Target Ini kan Information Search Itu atributnya ini Kita lihat Di sini Class noise Class noise Artinya Ini Dilihat Ada Example Artinya kan Class noise Atribut noise Ini Class noise Atribut noise Kita lihat Atribut Ini kan Atribut 1 2 Atribut noise Ini kan Atribut 1 Harusnya diisi Dengan Data numeric Data numeric Ternyata Di sini Diisi dengan Data yang Tidak jelas Dengan label Text Objek Nah itu Ini termasuk Atribut noise Gangguan Kesalahan Kemudian ini Juga Sama Ini Ini Harusnya Diisi dengan Green 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 Atau Apa Di sini Red Di sini Diisi dengan Hal yang lain Ini jenis-jenis Dari Atribut Noise Class noise Juga Samanya Class noise Itu gangguan Kelas Ini akan Ada gangguan Ini kan Gangguannya Di sini Kelasnya kan Positif Negatif 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 Ini kan Ada gangguan Ini Karena Atribut Sebelumnya Itu Kosong Kosong Nah di sini Adalah Dia Targetnya Positif Nah ini Ada kendara Juga Ini Noise Noise Ada kesalahan Bisa terjadi Kesalahan Karena di sini Atribut Satunya Belum jelas Ini pun Belum jelas Datanya Itu noise Jadi atribut Noise itu Ada error Nilainya Yang salah Ada Yang kosong Ada yang Tidak Memperhatikan Nilai Tidak Memperhatikan Nilai Itu noise Kita lihat Outlier Outlier Artinya Di luar Domain Noise Adalah data Yang tidak Diinginkan Atau Salah Outlier Adalah Nilai Nilai Dari data Di luar Range Atau Nilai Yang diharapkan Noise Lebih sulit Untuk Deteksi Karena nilainya Bisa mempunyai Nilai yang diharapkan Noise Baik noise Maupun outlier Sebaiknya Dihilangkan Pada saat Proses Pre-processing Kita lihat Outlier Di sini Ada Kelas 1 Kelas 2 Niple 1 Kelas 2 Outlier Adalah data Yang berada Di luar Jangkauan Data Yang diharapkan Sedangkan noise Adalah data Yang tidak Diinginkan Dan Salah Outlier Maksudkan Di sini Outlier Di luar Jangkauan Di luar Jangkauan Ini Outlier Semua data Berkumpul di sini Ini Ternyata Ada satu Data Yang di luar Ini Outlier Di luar Domain Di luar Domain Kalau ini Noise Ini data Yang salah Ini Merah Harusnya Di Kelompok Kiri Ternyata Dia nyelip Di Kelompok Yang kanan Ada data Yang salah Itu Perbedaan Antara Outlier Dengan Noise Dalam Ilmu Data Itu Harus Dipahami Karena Terkait Dengan Analisis Kemudian Sekarang Lanjutkan Missing Value Bagaimana Menghandle Missing Value Data Yang Kosong Jadi Ada Beberapa Alternatif Untuk Menghandle Missing Value Itu Nilai Yang Kosong Ada Yang Mengabaikan Tapel Ini Tapel Atau Record Mudah Tetapi Tidak Efektif Dan Merupakan Metode Terakhir Alternatif Terakhir Diabaikan Ada Tapel Record Kosong Berarti Diabaikan Ada Yang Mengisi Nilai Nilai Yang Hilang Secara Manual Ini Import 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 Missing Value Menghandle Missing Value Artinya Data Yang Kosong Missing Value Harus Ditangani Dalam Data Set Tidak Boleh Ada Data Yang Kosong Tetapi Ternyata Ada Data Yang Kosong Harus Ditangani Penanganannya Ada Yang Menggunakan Mengabaikan Tapel Kemudian Mengisi Nilai Yang Hilang Secara Manual Import Bersar Kemudian Mengisi Nilai Yang Hilang Secara Otomatis Dengan Metode Yang Tepat Dengan Metode Yang Tepat Tentunya Nilai Secara Otomatis Ada Tiga Tiga Skenario Untuk Menghandle Menangani Missing Value Yang Terakhir Menggunakan Konstata Global Unknown Null Atau Kelas Baru Menggunakan Nilai Rata-rata Yang Ketiga Rata-rata Atribut Untuk Seluruh Sample Yang Masuk Kedalam Kelas Yang Sama Nilai Yang Paling Mungkin Berbasis Enferensi Seperti Regresi Rumus Bias Nilai Yang Paling Mungkin Dan Lain-lain Untuk Mengisi Nilai-nilai Yang Hilang Secara Otomatis Ini ada Beberapa Metode Yang Bisa Digunakan Nanti Kita Akan Lihat Di Contoh Kasus Contoh Ini Missing Value Data Tidak Lengkap Tadi Jelas Tidak Ini paparannya Kelihatan Tidak Kelihatan Pak Oke Kelihatan Kelihatan Ini Misalnya ada Kasus Ini Kasus Dataset Ada Atribut Ada Decision Atribut Ada Temperatur Head age Dan Noise Disini Plu Ini case Satu Satu Dua Tiga Ini temperaturnya Tinggi Head Age Ini Sandasanya Berarti Hilang Datanya Ini Nause 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 No Kemudian Plunya Yes Tapi ada Data yang Hilang Disini Di record Pertama Kemudian Di record Berapa lagi Data yang Hilang Ini Tiga Pak Ya Oke Tiga Hilang Satu Disini Kemudian Lima Ya Record Lima Kemudian Record Dapan Duanya Ini ada Data yang Hilang Dimana Kita akan Menangani Data yang Hilang Ini Dengan Ilmu Data Beberapa Record Data memiliki Atribut Dengan nilai Yang tidak Sesuai Atau Kosong 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 Kebanyakan Ada Beberapa Skenario Tentunya Ada Beberapa Alternatif Cara Satu Menghapus Record Missing Value Ini Tentunya Yang Paling Mudah Asalnya Kita Punya 8 Record Kalau Dihapus Yang Kosong Dihapus Satu Dua Tiga Empat Hapus Hingga Empat Tentunya Empat Data Yang Kita Punyai Tapi Resikonya Ini Tinggi Berarti Data Cataan Data Yang Dihapus Itu Hilang Artinya Tidak Ikuti Analisis Yes Disi dengan Yes Memberikan nilai yang paling domina Yang dimiliki atribut 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 Ini kan Lihat Satu Dua Tiga Empat Berarti Atribut Memiliki Nilai atribut Yang paling domina Adalah Yes Di sini Jadi ini kan Yes Satu Dua Tiga Empat Ya Sehingga Nanti hasilnya Ini Yang sebelah kanan High Yes No Yes Kalau record Dua Tidak Ada Tidak Ada Record Tiga Ada Ini pun Sama Ini diambil Isinya apa Ini Siapa yang jawab Saya Ya siapa Aduh Kurang jelas Ditulis Ditulis Tulis dulu Ya Ya coba Randi Ngambil Dari mana High Dari Nilai Yang paling Dominan Paling Dominan Berapa Nilainya Nilai High High Berapa Berapa Ada Tiga Record Ya Oke Sehingga Nanti disini Record ketiga High Ya Nah itu Modelnya Berikutnya Sama Disini Ini ada yang Missing Tolio Coba Siapa lagi Selain Randy Yang bisa jawab Di siapa Ini Yes Ya Yes Siapa Yang jawab Aib Aib Ya Ya Oke Aib Pakai P Ya Kenapa Dijawab Yes Sama Seperti Tadi Record pertama Di Atribute Headage Itu Dominan Yang Nilai Dominan Yang dimiliki Itu Yes Pak Oke Dominan Ya Oke Mudah Ya Artinya Untuk Menangin Menghandle Missing Value Menggunakan Yang pertama Tadi kan Dihapus Itu Lebih mudah Dihapuskan Delete Tapi Yang jadi Masalah Kalau Di Delete Nanti Data Terkait Yang Di Delete Hilang Kan Tidak Bisa Dianalisis Yang berikutnya Memberikan Nilai Paling Dominan Yang Dimiliki Atribute Ya Sama Yang Ini Pun Diisi Dengan High Ya Karena High Paling Tinggi Satu Dua Tiga Oke Ya Jelas Sampai Sini Itu Cara yang Kedua Cara yang Ketiga Cara yang Ketiga Cara yang Ketiga Cara yang Kedua Berarti Ini Recordnya Tetap Cuma Ini Record Yang Tidak Lengkap Ini Record Yang Sudah Lengkap Yang Siap Untuk Diproses Dianalisis Cara yang Ketiga Memberikan Nilai Berdasarkan Pola Nilai Pada Atribut Lain Polanya Kita Lihat Sekarang Pertama Kan Dihapus Kedua Itu Probabilitas Yang Paling Tinggi Dari Fiturnya Berikut Yang Ketiga Adalah Pola Nilai Pada Atribut Lain Pola Kita Lihat Yang Ini Ini Kan Missing Tidak Ada Missing Value Ini Dijauinya Pola Yes Kita Lihat Pola 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 Nilai Pada Atribut Lain Pola Nilai Pola Nilai Dilihat Atribut Lain Kita Berarti Dilihat Polanya Disini Ya Pola Polanya Disini Ada Lihat Pola Berarti Ini Yes Sama Yes No Sama No Kemudian Ini pola Yang Ini Kalau kita Lihat Pola Yes Yang Berikutnya Ini Yes Ini No Ini Yes Pola Memberikan Nilai Berdasarkan Pola Berarti Kalau kita Lihat Pola Yang Ini Yang Kanan Yang Ini Yang Yes No Yes No Ini Kecenderungannya Diambil Yang Ini Yang Yang Ambil Yang Pola Yes Ini Yes Berarti Jawabnya Ini Yes Karena Dia Melihat Pola Nilai Pada Atribut Lain Polanya Pola Setelah Setelah Itu Setelah Sebelum Yes Ini Juga Yes Itu Pola Sama Berarti Untuk Yang Di bawahnya Pun Begitu Melihat Pola Dari Atribut Yang Lain Seperti Ini Sebelum Yes Ini Record Kelima Sebelum Yes Kita Lihat Sebelum Yes Setelah Yes Di Tengah Tengah Apa Sebelumnya Yes Di bawahnya Yes Berarti Bisa Diambil Pola No 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 Begitu Kalau Untuk Pola Ketiga Kemudian Pola Yang Keempat Memberikan Semua Variasi Nilai Dari Atribut Memberikan Semua Sehingga Kalau Ini Jumlahnya Sama Record 8 Kalau Yang Ini Bertambah Nilainya Karena Memberikan Semua Variasi Nilai Dari Atribut Ini Variasi Nilai Ini High High Itu Ada Ada Berapa Variasi Nilai High Temperature High High Baik Ya Lihat Polanya Itu Satu Memberikan Semua Variasi Nilai Dari Atribut Variasi Nilai Variasi Nilai Berarti Variasi Nilainya Kalau Ini Ini Satu Berarti Satu Ini Parisi Nilainya Satu Ini Parisi Nilainya Ini Parisi Nilainya High Yes Berarti Disini Satu 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 Ini Panggil High High Ini Variasi Nilainya Kemudian Yang Kedua Very High Very High Very High Variasi Nilainya Hanya Ada Satu Ini Kemudian Ada High Di Sini High High Sini High Variasi No 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 Disini Disini No 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 High Ini Variasinya Ada Ada Banyak Yang High Normal Ya Ya Oke Ini Perlu Diamatin Ya Perlu Ada Ini Perlu Agak Teliti Kalau Ini Kalau Yang Sebelumnya 1 2 3 Itu Dengan Cepat Bisa Di Identifikasi Kalau Yang Ini Memberikan Semua Variasi Ya Variasi Nilai Dari Atribut Ya Artinya Perlu Diamati Terkait Variasi Ya Variasi Ini Variasi Ya Memberikan Semua Variasi Nilai Dari Atribut Jadi Disini Nanti Ini Kan 8 Ya Jumlahnya Jadi Banyak Ini 1 2 3 4 5 Jadi Banyak Jumlahnya Coba Sama-sama Amati Terkait Ini Tertai Memberikan Semua Variasi Dari Nilai Atribut Variasi Dari Nilai Atribut Intri Dari Atribut Oke Nanti Kita Amati Lebih Dalam Yang Ini Nanti Dibagikan Materinya Kita Amati Lebih Dalam Kita Bahas Lagi Supaya Supaya Nanti Lebih Cepat Prosesnya Kita Lihat Ini Cari Yang Kelima Memberikan Semua Variasi Nilai Berdasarkan Pola Nilai Pada Atribut Lain Ini Juga Hampir Sama Artinya Pemikirannya Akan Lebih Dalam Lebih Detil Lebih Detil Memberikan Semua Variasi Pola Nilai Pada Atribut Lain Pola Nilai Pada Atribut Lain Pola Nilai Yang Dilihat Ini Pun Jadi Bertambah Pola High Variasi High Very High Kemudian Normal Kan Berarti Yang kita Lihatnya Yang Ini Yang Kosong Ini Yang Kita Semua Variasi Berikan Pada Nilai Pada Atribut Di Sini Polanya Yes No Yes No Kita Lihat Yes No Yes No Yes No Hampir Sama Dengan Tadi Polanya Setelah Yes No Berarti Di Atasnya Yes Bisa Dipilih Ini Begitu Kurang Lebih Terkait Memberikan Semua Variasi Nilai Berikan Pola Nilai Pada Atribut Lain Yang Ini Ini Kan Very High Jadi Bawahnya High Ada Nggak Very High Di Atasnya High Very High Di Atasnya High Very High Disini Terima Amati Sehingga Nanti Disini Bisa Di Isi Dengan Benar Oke Kita Itu Jeluh Apa Nanti Kita Perdalam Lagi Yang Ini Yang 45 Cara 6 Memberikan Nilai Rata-rata Akurat Rata-rata Ini akan Lebih mudah Kalau rata-rata Rata Lebih mudah Artinya Dilihat Ini Kalau numerik Berarti Dijumlakan Dibagi Dengan jumlah Data Ini Misalkan Nah Ini Kalau Ini Yang Pertama Ini Rata-ratanya Mana Rata-ratanya Yang Paling Banyak 1 2 3 4 Rata-ratanya Yes Disini Yes Nah Ini Nanti Dijumlah Ini Dijumlah Itemnya Nanti Dibagi Jumlah Data Berarti Ini Yang 399,2 Nah Itu Cara Menangani Menangani Apa Missing Value Nah Contoh Di data Example Contoh Dari Contoh Dataset Ini Kita Lihat Dataset Dataset Pasen Pasen Yang Ini Kelihatan Gak Kelihatan Pak Kelihatan Ya Ini Datanya Memang Banyak Saya Ambil Dari Kegel Tadi Ya Ini Ada Apa Ada Pasien ID Ada Age Ada Seks Ada Kolesterol Heart Threat Diabet Family History Ada Smoking Obesity Alkohol Konsumsi Ada Previous Heart Problem Aneh Medicine Kemudian Stress Level Sedentary Hours Income BMI Physical Activity Sleep Hour Per Day Heart Tech Ini Semua Adalah Contoh Dari Dataset Terkait Medical Artinya Untuk Mendiagnosis Apakah Seorang Penyakit Penyakit Jantung Penyakit Jantung Rendah Medium Atau High Bisa Dipelajari Nanti Untuk Data Analisis Sementara Sampai 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 Kuliah Kita Belum Masuk Keterangan Keterangan Dari Dari Sini Nanti Bapak Bagikan Keterangan Keterangan Dari Keterangan Atribut Pasien ID Nomor Identifikasi AIDS KC Kolesterol Kultrate Sampai Sampai Heart Attack Risk Serangan Jantung Ini Bisa Low Medium High Jadi Untuk Mendiagnosis Apakah Seseorang Dapat Punya Serangan Jantung Yang Tinggi Berarti Kalau Tinggi Hati-hati Sekali Kalau Di Kelas Tinggi Nanti Ini Bisa Dianalisis Bisa Didiagnosis Kalau Dikasih Data-data Baru Terkait Pasien Si Data Pythor Bisa Mengklasifikasikan Buah Pasien Baru Yang Di Input Itu Bisa Dikelompokkan Ke Klasifikasi Apa Ke Jantungnya Low Medium Atau High Nanti Kita Bisa Buat Coding Menggunakan Python T Bit B называется Nii T